Halo teman-teman, selamat datang di Siap Nge-Game. Real Time Strategy, atau disingkat menjadi RTS, adalah cabang game dari generis strategi yang pernah populer di kalangan para pecinta game. Menggerakkan unit untuk menguasai suatu area penting, menyerang dan menghancurkan unit musuh, bisa membangun berbagai macam bangunan untuk pertahanan dan membentuk pasukan, merupakan salah satu ciri khas dari game RTS. Contoh game RTS yang pernah naik daun di masanya adalah Starcraft, Age of Empire, dan Warcraft. Tapi itu game di PC, bagaimana dengan Android? Game RTS di Android pernah populer di masa berjadinya COC. Berbeda dengan game RTS di PC yang bisa dimainkan offline, Clash of Clans harus dimainkan secara online. Dan apakah tidak ada game RTS offline di Android? Tentu saja jawabannya ada. Maka dari itu, di video ini, saya sudah merangkum 6 rekomendasi game RTS Android offline terbaik versi siap nge-game. Di urutan pertama, ada game Iron Marines. Dibuat oleh orang yang sama di balik game Kingdom Rush. Game ini berlatar belakang Sky-Fi yang menjadi daya tariknya tersendiri. Seperti yang kita tahu, kebanyakan game RTS mengadopsi latar belakang kerajaan di zaman dahulu. Buat kamu yang pecinta game Sky-Fi berbalut dengan strategi, Iron Marines wajib kamu coba untuk dimainkan. Di game ini, kamu dituntut untuk menggerakkan pasukan dengan berbagai macam kemampuan, guna melawan para alien dan juga bossnya. Untuk dapat mengunduh game ini, kamu harus membayarnya terlebih dahulu. Di Play Store, Iron Marines hanya dibanderol dengan seharga 9.000 rupiah saja. Sangat murah bukan? Tapi kalau sekiranya kamu enggan membayar, maka kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Aptoid. Bukannya saya tidak mau mendukung developer-nya, tetapi di sini saya hanya memberikan pilihan kepada kalian. Opsi manapun yang dipilih, itu adalah hak kamu sendiri. Lanjut ke urutan kedua, ada War Age. Game RTS klasik yang membawa kamu ke dunia sihir fantasi. Dilihat sekilas, game ini mengingatkan saya dengan game Age of Empire di PC. Berkonsep RTS dua dimensi yang menggunakan grafik pixel art. Saya pikir, War Age tidak terlalu buruk untuk dimainkan. Game ini bisa kamu unduh secara gratis di Play Store. Ukuran yang sendiri pun bisa dibilang sangat bersahabat buat HP kentang. Belum lagi, game ini bisa kamu mainkan secara offline ataupun multiplier dengan internet. Di urutan ketiga, ada Viking Village. Viking Village memberikan nuansa klasik dengan berlatar belakang kerajaan. Membangun benteng, mempersiapkan pertahanan, dan meningkatkan kemampuan adalah hal yang harus dilakukan ketika bermain Viking Village. Yang menarik dari game ini adalah, selain harus mengembangkan desa sendiri, kamu juga diharuskan untuk membentuk pasukan guna menyerang dan menginvasi benteng lawan. Penyerangan ini dilakukan demi memperluas wilayah kekuasaan. Tak hanya menyerang, menjaga pertahanan wilayah juga sangat diperlukan, agar nantinya tidak ada musuh yang berhasil merebut kembali wilayah kekuasaanmu. Viking Village dapat kamu unduh dan kamu mainkan secara gratis di Play Store. Keempat, ada Northgard. Game yang menurut saya sangat mirip dengan Warcraft. Gak terlalu mirip sih, tapi mendekati Warcraft. Grafis bergaya kartun dengan berlatar belakang kerajaan Viking. Di game ini, kamu disuruh memilih klan yang sudah disediakan. Apapun klan yang kamu pilih, tujuannya tetaplah sama, yakni membangun klan menjadi lebih kuat dan menginvasi klan lain. Tampilan yang lebih segar, serta suara yang lebih memukau, menjadi daya tarik tersendiri pada game Northgard. Tapi sayangnya, game ini berbayar jika kamu ingin mengunduhnya di Play Store. Iya, saya tahu ada beberapa aplikasi pihak ketiga yang menawarkannya secara gratis. Namun, ukuran dari game ini sangatlah berat. Saya juga tidak yakin apakah game ini bisa dimainkan secara maksimal di HP RAM 2GB. Selanjutnya, di urutan kelima ada Autumn Dynasty. Perbeda dengan game RTS yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Autumn Dynasty tidak memerlukan pembangunan ataupun pertahanan. Di sini, kamu hanya diperlukan untuk menggerakkan beberapa unit yang sudah diberikan. Mungkin, kamu mulai skeptis dengan grafiknya yang masih 2 dimensi. Tapi, jika kamu mulai mencobanya, maka rasa skeptis tadi bakal hilang. Autumn Dynasty memberikanmu pengalaman yang berbeda saat dimainkan. Di setiap unit prajurit, terdapat skill yang bermacam-macam. Dan skill ini bisa kamu sesuaikan tergantung dengan strategimu. Tujuan dari game ini sendiri adalah menghancurkan markas lawan dengan unit prajurit yang telah kamu bawa. Pas saya cek di Play Store, entah sejak kapan game ini sudah tidak ada lagi. Tapi, game ini tetap bisa kamu download di aplikasi pihak ketiga yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, ada Bad North Jotun Edition. Ini adalah game RTS Mobile Offline yang masih saya mainin sampai sekarang. Setidaknya, setelah video ini dibuat, pada game ini, kamu ditugaskan untuk menjaga pulau dari serangan luar. Terdapat 3 unit grup pasukan yang bisa kamu kendalikan. Dan setiap pasukan, memiliki komandan yang mempunyai skillnya masing-masing. Tidak hanya pulau, keberadaan rumah juga berperan penting di sini. Terdapat berbagai musuh yang memiliki kemampuannya tersendiri. Seiring perjalanan berlangsung, kamu akan dihadapkan lebih banyak musuh yang siap untuk menghancurkan pulau umum. Cukup sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like, share ke kerabat terdekat, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.